Halo guys Hari ini Kita dapat servis speaker aktif aktif speaker polytron Di mana ini Rangiannya jadi satu Untuk Power supply dan powernya pakai asematik Jadi kemarin ini kronologinya gini guys Pakai asematik ini Kemarin Ini speaker dipasang di Kapal Dia kena Lonjakan Tegangan Yang begitu tinggi mungkin dari Jensetnya dari dieselnya itu Ini Nggak kuat terbakar Terbakar dari sini IC PWM nya juga terbakar Ini Ini terbakar IC PWM nya Terus kemarin dipasang jaga cun Sama bengkel lain Juga nggak bertahan lama Terbakar lagi Nah Ini solusi salah satunya Kalau Kita tempatkan di Apa namanya Kalau ini kita Supply pakai tegangan Listrik genset Bukan PLN Solusinya pakai trapo biasa Ya pakai trapo konvensional aja Nah Ini sudah saya tes Nah ini VAC 26V Masuk sini menjadi 35V Ya Diode Fasnya Ultrafase diode nya Saya ganti diode biasa Ya Ini untuk Saya Untuk saya Bikin Diode jembatan Untuk Untuk Output nya itu CT Minus 35 Dan Plus 35 Ya Ini fungsinya R ini untuk Tahanan 7812 Biar ini Enggak cepet Panas Yang panas R nya aja Ini ada 330 Ohm Saya Seri Paralel Saya Paralel 3 Ini Cemak gini aja Guys Ini output dari trapo 26VAC Ini input PLN 220 Terus Ini power nya 100W x 2 Pakai TIP Pakai TIP guys TIP 41 Semua ini Sangat jas ini suaranya Enggak diragukan lagi Kalau power di tangan Nah Ini kelemahannya Pakai trapo ini Dibanding yang asematik tadi Ya Sebetulnya Tegangannya Stabil pakai yang asematik Untuk output Ininya Untuk output DC nya Ini Elko ini Tegangannya Stabil di asematik Cuma Dari input nya aja Yang Kedodoran Dia Enggak bisa Enggak mampu menghandle listrik Dari genset Karena Kadang itu berubah-rubah Kalau di kapal Kadang 260 Kadang 230 Enggak mesti Ya itu Yang bikin Asematik ini Enggak bertahan lama Walaupun ini Tadi kemarin Digacun Ya Tetap Tetap saja Kurang Kurang efisien Menurut saya Terus saya ini tadi Modif Pakai trapo ini Konvensional Ini Udah Ini udah Jadi Tinggal ukur aja Ini tegangnya Ini saya colokkan Aja ya Untuk ukur tegangan Tegangan Disini Ini Untuk Aduh Ini skala AC Ya Skala AC Ini pakai trapo 5 ampere biasa bisa guys 3 ampere juga bisa Tapi kalau 3 ampere Basnya kurang nendang Oke Ini kita ukur VAC nya saja Langsung Ini VAC nya ada disini Enggak Masihnya cleaning Orangnya Nah itu 26 VAC 26 VAC Terus Output Masuk diudah ini Empat ini Ini saya ganti Ini dioda Ultrafast Saya ganti Menjadi Doda biasa 3A Doda 5 ampere Terus dari 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 VAC ke DC Ini Menjadi 35 V VDC VDC 3 3 3 9 VDC 34 VDC 34 34 VDC Minus 34 VDC Minus 34 Minus Simentris 34 VDC Plus 34 Terus dari VDC 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 25 26 26 VDC 26 30 29 29 30 30 belum keluar saya urutak pasang Oke ini yang melanjutkan yang tadi ini untuk ini 7812 menyuplai modul USB nya modul mp3 nya jadi sebenarnya nih harusnya saya ambil dari B plus nya ini logo ini yang yang 35 tadi 35 volt jadi ini inputnya 35 volt ini inputnya 35 volt setelah melalui R3 ini jadi 25 terus turun jadi 12 volt ini ini tadi sini 25 ya ambil dari B plus 3 V AC turun di sini menjadi 12 volt kalau kita ambil dari inputnya sini sama 25 ini inputnya 333 volt B plus ilko ini masuk ke resistor turun menjadi menjadi 25 volt 25 volt diturunkan lagi menjadi 12 volt ini sini ya kurang lebihnya kita bikin sesimpel aja jadi intinya ini asematiknya saya saya ganti dengan trapo besi biasa 5 Ampere 5 Ampere VAC kalau di 5 Ampere cukup 24 VAC kalau trapo di toko foto 24 VAC 24 32 25 32 42 VAC Hai itu aja kesini udah hidup kita pasang kesini kita pasang kesini kita coba guys seperti ini hasilnya ya jadi untuk modif speaker aktif politeran ini terhadap bisa diganti trapo apa saja yang penting 5 Ampere ya VAC 25 Ampere ya VAC 25 disarankan ini Lko masih bawaannya ya karena ini pakai pakai DIP jadi untuk tegangan VAC nya 25 VAC disarankan 5 Ampere nanti setelah melalui diudah ini diudah ini dia akan menjadi 35 VAC VDC kita coba saja colokkan untuk diukur tegangannya oke berarti ini tegangan ini tegangan output resistor 25 volt tegangan B plus dari Lko 33,5 volt ini tegangan untuk modul power super modul mp3 nya sini guys ini modul mp3 nya terbaca 12 volt ini sebagai tip aja silahkan mau dicoba biar nggak jebal 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 terus ini fungsinya R 330 ohm 3 biji ini untuk menghambat stroke A tegangan dari Lko B plus ini supaya nggak terlalu besar masuk ke 7812 jadi kalau nanti ini running ini yang panas guys 7812 nya anggap apa enggak enggak begitu panas kita coba aja Jackson pasang dulu speaker nya oke guys oke oke ini kemarin tinggal coba aja guys tadi akhir-akhir uberikan selamat menikmati 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 selamat menikmati